Saya ajak Anda ke Jawa Barat, Saudara Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meninjau lokasi bencana banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang dan memberikan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk bantuan tanggap darurat bencana. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil yang didampingi istri Atalia Kamil meninjau lokasi bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orang nomor satu di Jawa Barat ini juga memberikan bantuan sebesar 500 juta rupiah untuk tanggap darurat bencana di Kecamatan Pamijahan serta Kecamatan Lewiliang dan bantuan lain juga diberikan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk warga terdampak bencana longsor. Kemudian saya titip jadi pelajaran juga karena rutinitas banjir dan longsor ini harus jadi pelajaran, karena tadi ada informasi ada alih fungsi sungai ya yang harusnya natural dipakai untuk berbudidaya, saya kira itu nggak boleh karena nanti menghalangi dan akhirnya mengakibatkan alur airnya mengambil jalur yang sudah semestinya. Hari keempat pasca banjir bandang di Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Saudara, warga mulai membersihkan material lumpur. Data BPBD Kabupaten Bogor, sebanyak 10 rumah rusak berat, 90 rumah rusak sedang, dan 1 orang tewas akibat terseret arus saat banjir bandang terjadi. Berat itu sekiru, rusak sedang 90, yang rusak ringannya kita tidak terlalu cepat. Itu di Lulia, Pak? Untuk yang di Lulia. Berarti di sini yang meninggal satu orang? Satu orang. Itu orang itu, KTP-nya Cibunggulang, Pak Yadimuliyadi itu. Cibunggulang, saya nggak tahu persis apakah sedang di sini ada kunjungan atau apa.